assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya weti yu ningsi kali ini saya akan mengajak bapak ibu semua bagaimana sih cara kita mengupload data ke siap jabar ya terutama kita memang harus selalu up to date ya sebagai ISN di apa di Jawa Barat itu kita semua semua apa semua data itu harus kita upload ya yang terbaru gitu ya nah karena barusan saya barusan dapat sertifikat di apa di pelatihan mandiri platform Merdeka mengajar supaya tidak lupa nih langsung saya upload ya bagaimana cara mengupload sertifikat pelatihan di siap jabar yuk simak nah awalnya kita akan masuk ke aplikasi siap jabar ya oke di siap.jabarprof.go.id oke ini sudah ada kemudian kita akan klik data pegawai nah ini akan muncul kemudian kita akan klik riwayat pendidikan dan diklat oke kita akan klik menunggu ya nah sudah kita akan klik diklat fungsional karena ikut pelatihan mandiri di PMM ya masuknya diklat fungsional nah kalau sudah seperti ini ini adalah diklat diklat yang sudah saya masukkan kemudian kita akan memasukkan yang baru ya itu ada di kanan atas ada ini ya tambah plus ya plus tambah oke kemudian kita klik nah ini kita akan pilih nama diklatnya ini fungsional guru ya kita cari yang fungsional guru nah sudah nama diklatnya kita akan buka ya untuk sertifikatnya apa sih nama diklatnya ya sertifikatnya kita tadi sudah simpan di folder nah kita akan lihat sertifikat untuk dilihat yang sertifikat yang halaman pertama nah ini ya nah ini kita akan lihat ya kita akan lihat ya kita akan ke sini kemudian untuk nama diklatnya itu adalah diklat pelati apa pelatihan mandiri ya pelatihan mandiri pelatihan mandiri dalam platform merdeka merdeka mengajar mengajar PMM ya oke dengan 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 topik refleksi diri refleksi diri nah tanggalnya disitu adalah dituliskan 19 Juni ya jadi perkiraannya misalnya kita melakukannya satu minggu misalnya kita mulai dari 12 Juni ya 2023 kemudian selesainya di 19 Juni 2023 kemudian jumlah jamnya kita bisa lihat di halaman yang kedua 12 Juni ini kita bisa lihat di halaman yang kedua nah ini disini ada kita lihat 32 jam ya kita lihat 32 jam ya tadi ya 32 jam kemudian nomor STTP nya dan nomor nomor sertifikatnya itu adalah yang atas nih LW LW 95 P mirip sama ini ya kita lihat ya karena sudah pernah ditulis LW 95 P G besar A besar P D besar M besar B1 kemudian PMO PMO 2206 ininya adalah 06 2023 tanggalnya adalah 19 Juni 2023 Jabatan Penandatangan adalah Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan penyelenggara penyelenggara diklat itu adalah Kemen apa Kemendikbud Ristek ya Kemendikbud Direktur eh apa Direktur Jenderal nah ini kemudian tempat ini adalah daring nah kita rencana nggak usah sertifikat ya kita choose file sudah di PDF Card ya kita cari untuk PMM mana nih nah kemudian sertifikat dan ini ya sertifikat PMM refleksi diri oke open nah sudah masuk berarti tinggal kita simpan nah kalau sudah balik berarti sudah tersimpan kita tunggu ya masih ntar nah kita akan lihat nanti disini nah ya ini sudah masukkan di Club Functional Guru ya di apa tadi di Club PMM ya nah ini ada tulisan menunggu persetujuan menunggu persetujuan berarti kita harus tunggu karena memang ini nanti akan diprov ya divalidasi oleh bagian kepegawaian apa KCD ya KJD6 ya tempat sekolah saya ini kan masuknya dalam KJD6 oke demikian tadi bagaimana cara saya mengupload semua tiap data atau mungkin sertifikat dari pelatihan yang terbaru pada siap jabar mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memberikan semangat dan pengingat kita untuk selalu up to date data terbaru kita karena memang apa-apa sudah sudah tersimpan arsitnya di siap jabar ya oke jadi kita harus up to date jangan malas-malas jangan ditumpuk harus kita cicil setiap kita dapat yang baru kita langsung update di siap jabar oke terima kasih saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih